Perolehan kursi Partai Nasdem dalam pemilihan legislatif 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan melebihi ekspektasi. Sekretaris Wilayah DPW Partai Nasdem, Kalsel Ahmad Rozani, menyatakan, perolehan kursi legislatif Partai Nasdem di Kalsel naik rata-rata 150 persen. DPW Partai Nasdem Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi dukungan masyarakat pada pemilihan umum serentak 2024. Pasalnya, raihan kursi legislatif Partai Nasdem di Provinsi Kalimantan Selatan pada pemilu 2024 melebihi ekspektasi. Sekretaris Wilayah DPW Partai Nasdem di Kalsel, Ahmad Rozani, menyatakan, perolehan kursi legislatif Partai Nasdem di Kalsel naik rata-rata 150 persen. Pada pemilu 2024 ini juga, Partai Nasdem berhasil pecah telur untuk kursi DPR RI dan langsung meraih dua kursi. Masing-masing satu kursi untuk dapil Kalsel, satu, dan satu kursi untuk dapil Kalsel, dua. Keren kursi legislatif Partai Nasdem di Kalimantan Selatan pada pemilu 2024 ini jauh melebihi dua pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014, Partai Nasdem memiliki tiga kursi untuk DPRD Provinsi, 30 kursi DPRD Kabupaten dan Kota, dan belum memperoleh kursi di DPR RI. Pada pemilu 2019, Partai Nasdem meraih empat kursi DPRD Provinsi, 39 kursi DPRD Kabupaten dan Kota, dan belum memperoleh kursi DPR RI. Sementara pada pemilu 2024, Partai Nasdem berhasil meraih dua kursi DPR RI, 10 kursi DPRD Provinsi, dan 48 kursi di tingkat DPRD Kabupaten Kota. Saat ini di 2024 ini lonjakannya itu rata-rata 150 persen. Contoh untuk di tahun 2024 ini, Kalsel sendiri yang asalnya kita tidak bisa memperoleh DPR RI dalam dua pemilu ini, saat ini kita pecah telur. Nah, jadi Kalsel satu dan Kalsel dua, kita ini masing-masing memperoleh satu kursi. Dan yang menarik lagi itu di tingkat Provinsi. Nah, di tingkat Provinsi ini, di 2019 Nasdem hanya empat kursi. Tetapi di 2024 ini, Nasdem memperoleh 10 kursi. Nah, menurut hemat kami, bahkan kita dapat peringkat kedua di Kalimantan Selatan ini. Nah, ini juga tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap Partai Nasdem. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.